selamat bertemu kembali di onegi channel kali ini kita membahas bagaimana menggunakan atau membuat spiner pada aplikasi Android menggunakan Eclipse nah nanti bentuk spiner itu seperti ini tetapi nanti kalau masih dalam bentuk desain maka bentuknya masih seperti ini ya jadi nanti silahkan di desain terlebih dahulu form kita seperti ini jadi disini ada textview ya kode dan nama kemudian di depan textview kode ada spiner kemudian di depan textview nama ada edit text kemudian ada beberapa tombol ada tombol tampilkan pesan batal dan tutup aplikasi Nah untuk kalau kita ke desain ya nanti Anda ganti ya ini latihan spiner titel dari formnya kemudian untuk spiner ini itu diambil dari paletnya dari form widget nah disini ada spiner nanti kalau belum kita jalankan ya kalau masih dalam bentuk desain maka modelnya masih seperti ini tetapi nanti kalau sudah kita desain sudah kita jalankan nah berubah menjadi seperti ini nah ini hampir sama dengan kalau di visual ya ini namanya combo box atau kalau misalnya di aplikasi Eclipse ini ya modelnya seperti ini nah ini seperti combo jadi kalau kita klik klik maka muncul daftar menunya nah ini combo atau disini nah ini combo ya sama seperti ini dan nanti kalau kita klik kombonya atau spiner nya nanti akan tampil item-itemnya ya kemudian nanti kita inginkan disini kalau kita pilih salah satu itemnya itu maka ditampilkan namanya jadi nanti disini sekalian kita belajar bagaimana menggunakan kondisi ya kondisi seleksi dari item-item yang ada di dalam kode nah sebelum kita lanjutkan maka saya jelaskan terlebih dahulu bahwa di dalam pembuatan spiner maka ada dua hal yang perlu kita perhatikan nah contohnya tadi ini ya jadi ada dua hal yang perlu kita perhatikan di dalam pembentukan spiner maka ada dua hal yang perlu kita perhatikan sini yang pertama tiga hal sebenarnya ya ini ada objek dari kombonya kemudian ada kotaknya ini kemudian di dalam kotak ini ada item jadi ini disebut dengan spiner nya itu ya jadi kotaknya adapter ini disebut dengan spiner nya kemudian yang ada di dalamnya ini 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 disebut dengan item jadi ada tiga hal ya sehingga pada proses pembentukan nya juga nanti maka tiga hal ini akan kita lakukan jadi kita buat dulu objek spiner nya kemudian kita buat adapter nya supaya terbentuk kotaknya kemudian kita buat item item nya baru kita gabungkan ini jadi kita ambil item 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 nya tadi kita masukkan di dalam adapter atau kalau misalnya saya pisahkan satu-satu seperti ini contoh misalnya disini ada sebuah spiner ini objek spiner nya sudah kita sediakan kemudian kita buat disini beberapa item ya kita sediakan beberapa item misalnya A B dan C jadi ini A B C ini dan ini disebut dengan item ini disebut dengan item itu ya kemudian saya buat disini adapter nya kotaknya nah ini tadi kita sebut dengan adapter kaya kotaknya nah ini kan terpisah ya masih terpisah ini tadi objek yang pertama kemudian yang kedua ini yang ketiga nah dua dan tiga ini nanti bukan objek ya dia prosedur ya pelengkap dari spiner nah sekarang bagaimana supaya adapter atau kotaknya ini bisa ada ABC maka kita ambil nanti ini item item ini kita masukkan kedalam ini tentu nanti ada prosedurnya ya harus kita ketik di java sehingga nanti si adapter ini sudah berisi A B dan C kalau sudah kita ambil tadi itemnya tadi kita ambil item item ini kemudian kita masukkan kedalam adapter nah berarti ini sudah terbentuk sekarang adapternya sudah ada nah sekarang bagaimana supaya adapternya itu bisa menyatu dengan spiner nya nah nanti kita ambil yang sudah kita satukan tadi baru kita gabungkan dengan objek spiner nya jadi langkah pertama kita buat dulu objek spiner nya kemudian kita sediakan item itemnya yang nanti akan kita tampilkan di dalam sebuah spiner kemudian kita sediakan kotaknya nah langkah berikutnya adalah kita ambil itemnya tadi kita gabungkan ke dalam adapter nya atau kotaknya supaya bisa menyatu kemudian baru kita ambil kotaknya ini yang sudah kita satukan dengan item kita satukan lagi dengan objek spiner nya sehingga nanti jadi seperti ini ya jadi kalau anda lihat misalnya ini contoh dari spiner jadi ada ada tiga bagiannya jadi tadi spiner nya kemudian kotaknya ini kedua kotaknya kemudian isinya di dalam ini yang ketiga nah jadi awalnya kan itemnya ini terpisah ya kemudian disatukan menjadi menyatu dengan adapternya atau kotaknya baru kotaknya ini disatukan lagi dengan spiner nya nah seperti itu nanti cara kerjanya dari spiner ini khususnya kalau di eclipse ya berbeda kalau di visual dia langsung sudah ada objeknya kemudian sudah berbentuk seperti spiner ya atau combo box langsung jadi tidak perlu ada prosedur pembentukannya ini tetapi kalau di eclipse khususnya dengan bahasa java maka kita harus buat satu persatu prosedurnya nah seperti itu nanti untuk spiner nah sekali lagi ini silahkan di desain seperti pada desain form kita ini kemudian ini kita berikan id-nya masing-masing tadi sudah saya jelaskan ini spiner ini anda ambil dari palette di kategori form widget nah ini dia spiner nanti bentuknya masih seperti ini kalau masih tahap desain kemudian disini ada id text dan ada beberapa button kita berikan name dari masing-masing objek ini untuk yang spiner ini kita buat dulu id-nya menjadi kita buat saja id-nya spkode dan kita enter jangan lupa anda pilih yes dan kita oke kan begitu juga untuk yang nama kita buat saja txt nama kita enter kemudian kita pilih yes dan kita oke kan kemudian untuk tombol tampilkan pesan kita buat saja B tampil kita yes kan kita oke kan kemudian batal kita buat B batal kemudian untuk tutup aplikasi kita buat B tutup nah kemudian saya ingatkan untuk tombol setiap tombol kita tambahkan kode xml-nya kita double-click saja tombol ini untuk setiap tombol kita tambahkan yang property on click nya seperti ini untuk property on click sama dengan kita seragamkan saja kita gunakan aksi nah kita copy saja ini untuk masing-masing tombol jadi ini tadi tombol batal kita tambahkan kemudian untuk tombol tutup juga kita tambahkan ya property on click sama dengan aksi jadi sama semua ya nilai dari property on click nya sama supaya nanti ini bisa kita gunakan pada prosedur kode-nya di java oke kalau sudah kita langsung ke kode java nya oke nah tadi didesain sudah saya jelaskan bahwa nanti yang kita lakukan ini adalah kalau kita klik spiner kode maka ditampilkan itemnya kemudian nanti kalau kita pilih salah satu itemnya itu nanti ada nama yang ditampilkan gitu ya nah oleh karena itu berarti dua objek ini terlibat di dalam pengkodean maka harus kita tambahkan referensinya di java nah kita awalnya dulu dengan edit text ya karena ini sudah biasa kita gunakan kita tambahkan referensinya nah untuk ini ya ini untuk edit text nah untuk spiner ada tiga yang harus kita tambahkan lalu saya beritahu bahwa kategori dari spiner itu sama dengan edit text ya yaitu widget nah kita tambahkan dulu referensi untuk penggunaan spiner nya jadi kita buat seperti biasa oke oke nah eh referensi yang mengikutinya ada dua lagi yaitu import eh adapter view nah ini ya adapter view kemudian satu lagi array ya kategorinya tetap kategorinya tetap widget kemudian array adapter oke jadi kalau kita menggunakan spiner maka ada tiga referensi yang harus kita tambahkan eh yang pertama adalah spiner kemudian yang mengikutinya adalah adapter view dan array adapter jadi kalau kita menggunakan spiner maka tiga referensi ini harus kita tambahkan sekali lagi saya ingatkan kalau nanti kita menggunakan spiner maka tiga referensi ini harus kita tambahkan oke ya ini masih di garasi bawah ikuning karena masih belum kita gunakan di dalam badan program kita nanti kalau sudah berarti ini hilang nah sekarang kita buat variable yang mewakili edit text terlebih dahulu kita letakkan di bawah public class main activity kita buat saja edit text kita buat saja disini misalnya nama oke ya kemudian kita buat juga variable yang mewakili ini spiner ya berarti kita buat disini spiner namanya spiner double n ya kita buat saja misalnya kita buat saja kode oke ya oke kita buat saja ya kode berarti yang mewakilinya nanti adalah yang mewakili ini di java adalah kode tadi idnya ini adalah sp kode ya nah kalau di java dia diwakili oleh kode oke nah kalau sudah nah kalau sudah berikutnya yang kita lakukan adalah nah kalau sudah berikutnya yang kita lakukan adalah deklarasikan item-item tadi kan sudah saya jelaskan di awal bahwa ada tiga hal yang harus kita lakukan ketika kita menggunakan spiner yang pertama sudah kita sediakan objeknya ini ya yang termasuk perwakilannya di java sudah kita sediakannya yang ini tadi kode oke kemudian kita bentuk kotaknya kemudian item-itemnya nah itu ya nah perhatikan item-itemnya ini ini berbentuk array ya oleh karena itu maka kita deklarasikan sebuah variable dalam bentuk array nah tipenya string karena nanti yang bisa di inputkan di dalam berbentuk text jadi kita buat seperti ini string nah deklarasi variable untuk array harus diikuti ya oleh buka kurung siku dan tutup kurung siku baru nama variable yang misalnya kita buat item coding ya sama dengan nah kita buat dalam bentuk kurung kurawal ya seperti ini baru di dalam ini kita buat itemnya jadi ini misalnya item pertama item satu koma item kedua koma item ketiga dan seterusnya jadi tergantungnya berapa banyak jadi contoh misalnya kalau kita buat itemnya ini jadi ini ya kita buat saja karena itu tadi kode ya nah ini maksudnya kode barang berarti kita buatlah dalam bentuk kode barang nah misalnya kita buat tv01 kemudian ku02 kemudian ra03 oke seperti ini berarti nanti ada tiga itemnya yang kita sediakan sebagai isi dari spiner jadi ada tv101 ada ku02 ada ra03 tiga jadi model pengetikannya seperti ini ya dibuat di dalam tanda kurung kurawal kemudian masing-masing string yaitu string dari itemnya diapet oleh tanda kutip ya nah ini berarti stringnya artinya nanti tulisan-tulisan ini di dalam sudah ada ya kalau contohnya seperti ini sekarang kotaknya atau adapternya tadi kita bentuk ya kita buat adapternya nah jadi untuk membentuk adapternya kita buat seperti ini array adapter ini ya array adapter kemudian kita buat disini string baru namanya kita buat adapter adapter coding ya jadi modelnya seperti ini jadi ada dua ya ada dua yang harus kita sediakan lagi setelah objeknya tadi yang mewakili objeknya adalah ini kemudian kita buat dua lagi variable dalam bentuk variable ya yang pertama stringnya ya atau item item dari spainer kemudian yang ini ini adalah kotaknya kotak penampung item spainer atau dalam hal ini disebut dengan adapter adaptor ini ya jadi adaptornya dalam bentuk array isinya nanti dalam bentuk array dan tipenya adalah string jadi ada dua ya jadi item kode adalah stringnya atau item-itemnya kemudian adapter kode adalah kotaknya nah langkah berikutnya tadi yang kita lakukan adalah kita ambil item-item ini kita gabungkan kemarin nah kapan kita lakukan itu nah nanti kita lakukan pada bagian on create oke baik sekarang kita coba gabungkan ya adapternya tadi dengan item-item kodenya nah tetapi sebelumnya kita konfigurasi dulu edit text tadi dan spainernya ya di bagian on create sebelum kita kita gabungkan seperti biasa kita konfigurasi nama ini nanti dia mewakili yang ini ya dan spainer ini diwakili oleh kode ya kita buat nama sama dengan tipenya tadi edit text kemudian find view id r titik id titik kita cari id-nya ini nama mewakili text dan nama kemudian kode ya spainer ya spainer kode sama dengan spainer find view id ini mewakili spainer yang ini tadi spkode ini ya oke nah berarti dua objek itu sudah terkonfigurasi sekarang kita lanjutkan untuk membuat atau menghubungkan keduanya ini tadi itu ya nah apa yang kita lakukan kita buat di sini jadi tadi adapternya ya adapternya yang ini kita gabungkan dengan ini berarti kita buat di sini adapter kode kotaknya tadi sama dengan new array adapter yang ini saja kita pilih yang keatas ini string kemudian di sini disk disk kemudian text view resourcenya kita ambil dari android kita buat di sini android kemudian rtt layout tampilannya tampilannya kita atur dulu ya jenis tampilannya itu kita pilih yang simple kita pilih saja ini ada banyak layoutnya ya tampilannya seperti apa nanti kita pilih saja yang ini simple list item satu ya kita pilih itu kemudian koma baru nama arraynya tadi atau nama itemnya ya kita buat di sini item kode koma oke berarti ini sekarang sudah bergabung ya sudah kita gabungkan kalau Anda perhatikan adapter kodenya ini atau kotaknya tadi kotaknya tadi kita asumsikan sebagai sebuah array adapter yang baru isinya adalah string tipenya adalah string tampilannya ini model tampilannya adalah ini simple list item satu nanti Anda boleh memilih yang lain dan isinya atau stringnya diambil dari array yang bernama item kode nah array yang bernama item kode tadi kan yang ini jadi artinya isinya ini di dalam akan dijadikan sebagai isi si adapternya atau kotaknya jadi ini ya nama kotaknya atau adapternya new array adapter tipenya tadi adalah string ya ini tipenya adalah string kemudian untuk memilih tampilannya kita buat disini disk, android layout simple kita pilih saja yang ini kemudian isinya diambil dari item kode atau yang tadi oke kalau sudah seperti ini sudah jadi tinggal kita jadikan dia sebagai sebuah spiner jadi tinggal kita buat seperti ini yang mewakili spiner tadi adalah kode tinggal kita buat kode titik set adapter set adapter adapternya kita ambil dari adapter kode yang sudah kita set tadi sudah kita atur jadi tinggal kita buat adapter kode oke titik koma seperti ini oke ya jadi kalau sudah seperti ini sudah jadi ya sudah bisa kita gunakan oke kalau sudah tinggal kita coba jalankan save all ya jangan lupa di save all kemudian coba anda konfigurasi nanti kemudian anda jalankan ini sudah saya konfigurasi tinggal saya jalankan nah kalau anda lihat disini sekarang sudah terbentuk ya ini ada kode nah cuma ini kurang lebar ya nanti boleh kita lebarkan ya nah kalau kita klik maka di dalam ini sudah ada beberapa item jadi item-item ini tadi yang ini ya yang tv01 ada ku02 kemudian ada RA 03 ya nah coba kita lebarkan dulu desainnya sedikit save all kemudian kita jalankan lagi oke sudah terlihat seperti ini ya nah tetapi ini ini itemnya ini langsung diperlihatkan ya sebagai text dari spinernya ini diambil dari item yang pertama atau index yang ke-0 nah ini ya tadi yang kita masukkan itu nanti kalau kita pilih salah satu itemnya maka nama ini diisi misalnya kalau kita pilih tv01 nama barangnya apa ya berarti nanti disini kita gunakan fungsi seleksi ya atau misalnya if atau switch ya nah nanti di praktikum ini kita gunakan coba dulu yang sederhana yaitu if nah bagaimana sebelum kita lanjutkan bagaimana misalnya nanti kalau kita jalankan project kita ini ini dikosongkan textnya ini dikosongkan nah analoginya tinggal kita tambahkan item kosong nah di coding java nya tadi kita tambahkan itemnya disini oke jadi item pertamanya pertamanya itu kita buat saja kosong ya tanda kutip ya karena string oke sudah kita tambahkan seperti ini buka kutip tutup kutip kita jalankan lagi sehingga itemnya nanti kan 1 2 3 4 ada 4 dimulai dari string kosong nah kita jalankan tadi kita lihat lagi hasilnya nanti oke sehingga ini sudah kosong ya kalau kita klik maka nah ini tadi yang kosong tadi string ke 0 atau indeks ke 0 ya karena indeksnya nanti dimulai dari 0 ya ini indeks ke 0 indeks ke 1 indeks ke 2 indeks ke 3 itu ya jadi indeks ke 0 nya tadi kita buat kosong ya string kosong indeks ke 1 tv 0 1 indeks ke 2 ku 0 2 indeks ke 3 RA 0 3 oke jadi sudah kita sediakan itemnya sudah kita sediakan kotaknya kemudian baru kita buat adapternya kita gabungkan item kode ini ke dalam adapternya baru kita jadikan dia sebagai spiner jadi ada beberapa langkah ya yang harus kita lakukan untuk membentuk spiner dengan coding java nah selanjutnya ya tadi bagaimana mengakses item-itemnya ini atau misalnya kalau kita pilih item-itemnya ada sebuah perintah yang kita berikan ya atau misalnya untuk mendeteksi item yang kita pilih itu teksnya apa nah caranya misalnya seperti ini ya nanti kalau kita pilih tv01 item tv01 misalnya kita kasih perintahnya tampilkan nama disini nama barangnya nah itu kita lakukan juga masih di bagian on create artinya disini jadi kita tambahkan sebuah event disini pada saat diseleksi item-item yang ada di dalam spiner itu ya nah sekali lagi kita letakkan di bagian on create di bawah kode set adapter artinya harus sudah terbentuk dulu spiner nya ya baru bisa kita lakukan seleksi itemnya nah perintahnya itu sekali lagi kita letakkan di bawah print telah terbentuk spiner nya ya jadi kita buat seperti ini kode nah kode ini nama variable yang mewakili objek spiner nya tadi kode titik set bukan klik ya tetapi item select nah ini set on item selected listener jadi event ini yang kita gunakan kemudian listener nya kita buat new adapter view new adapter view titik nah ini ini otomatis ya adapter view on item selected listener kita pilih ini nah ketika kita pilih itu kita double click nah usahakan ya saya sarankan ya saya sarankan ya saya sarankan sekali lagi anda double click jadi saya ulangi oke ya titik set set on item select nah ini ya selected listener kemudian listener nya kita buat disini new adapter view nah tadi adapter view itu gunanya ini fungsi ini tadi referensi yang di atas ini adapter view makanya tadi kita tambahkan disini karena kita gunakan adapter view ini pada saat kita membuat sebuah event ya event pada saat kita seleksi item nya adapter view titik titik eh on item selected listener nah pada saat anda double click ini saya sarankan sekali lagi anda double click supaya prosedurnya dikomplitkan ya di double click maka langsung dibuat disini ada buka kurung kurawal dan , tutup kurung kurawal dan kurung nah ini kita buat titik koma dulu ya kenapa kita buat titik koma disini karena tutup kurung kurawal ini atau prosedur yang ini ada di dalam prosedur utama yaitu on create nah ini sub prosedur gitu ya artinya prosedur yang ada di dalam prosedur utama nah ini kita isi karena ada prosedurnya yang harus kita buat disini jadi ada dua ketika dia event ketika dia event select kemudian ketika event tidak di select ya ketika dipilih dan ketika tidak dipilih nah ini kan masih error karena prosedurnya itu belum ada nah tinggal kita klik saja tanda silang merahnya kemudian kita buat ini klik ini add unimplemented method double click saja perhatikan ini langsung muncul ya dua prosedur ini langsung muncul jadi ini prosedur ketika itemnya diseleksi ini ketika itemnya nothingnya tidak terseleksi nah ketika diseleksi apa yang terjadi nah tadi kan yang terjadi ketika kita pilih salah satu itemnya atau kita seleksi maka tampil nama disini nah objek nama tadi kalau disini diwakili oleh nama ya objek edit text ini tadi diwakili oleh nama sehingga tinggal kita buat disini apa ya tetapi ada ya ada seleksi ya karena ini ada beberapa atau lebih dari satu item jadi perlu kita seleksi ini nah index variable yang mewakili index dari item itu ini yang arg argumen 2 ini nah argumen 2 ini adalah index index dari item yang ada di dalam spiner nah ini boleh kita ganti ya supaya lebih gampang nanti dipahami kita pilih kita buat saja ganti variable menjadi pilihan sehingga tinggal kita seleksi kita buat seperti ini if dalam kurung nah nama prosedurnya tadi sorry nama objeknya tadi adalah item kode ya item-itemnya adalah kode artinya yang ini kan text ini sekarang kan tadi sebelum kita gabungkan dia adalah item kode jadi jika item kode yang kita pilih adalah indeksnya nomor 1 atau nomor 2 atau nomor 3 maka namanya apa gitu ya jadi kita buat disini item kode kemudian karena dia array tadi ya ini kan tadi tipenya array maka di dalam arraynya ini bisa kita tuliskan ya indeksnya ya nah indeksnya itu tadi kan disini diwakili oleh variable pilihan ya jika indeks yang dipilih dari array item kode sama dengan nah untuk operator perbandingan sama dengan di java ya di bawah 2 ya seperti ini sama dengan karena dia string maka kita buat dalam bentuk atau tanda kutip ya tv01 kita samakan dengan ininya tadi ya pilihannya ya tv01 maka nah ini buka kurung kurawal kita enter ini langsung muncul nah ini tadi kita buat kita set namanya nah tadi objek objek nama atau objek 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 yang ini tadi diwakili kalau di java dia diwakili oleh nama berarti kita tinggal set nama set text kita buat namanya misalnya televisi dalam tanda kutip ya nah ini berarti nanti kalau kita pilih tv item dari tv01 maka namanya dibuat televisi isi nah kalau ada yang lain berarti tinggal kita buat else buka kurung kurawal kita enter saja kita isi kalau yang kedua berarti kita buat else if buka kurung nah sama seperti tadi item kode indeksnya adalah variable pilihan sama dengan indeks yang kedua ku02 maka nama titik set text kita buat saja misalnya kulkas ini hanya contoh ya nah yang ketiga juga seperti itu kita tinggal tambahkan disini else if ra ra 03 kita buat saja misalnya namanya nanti radio oke satu lagi penutupnya ini oke kita buat saja else kalau selain dari yang tiga ini maka nama dibuat kosong oke perhatikan konstruksinya konstruksinya tadinya seperti ini jadi ketika kita atau ada yang terseleksi dari item item si spiner maka akan di periksa kalau yang diseleksi itu adalah textnya atau arraynya sama dengan string tv 01 maka nama dibuat televisi kalau string yang terpilih di dalam array item kode adalah ku02 maka kulkas begitu kalau ketiga dibuat radio kalau selain dari tv01 ku02 ra03 maka dikosongkan itu ya oke jangan lupa di save all kemudian coba di jalankan oke kita lihat misalnya kalau kita klik kemudian kita pilih salah satu tv01 maka nanti nama ditampilkan disini 02 ditampilkan kulkas nah kita pilih misalnya yang lain ya 03 maka radio sesuai dengan syarat kondisi yang kita buat tadi ya atau misalnya kalau kita pilih ini yang kita pilih adalah yang kosong tadi item yang pertama maka ini di kosongkan karena tadi kalau selain dari tv01 ku02 ra03 maka nama dibuat kosong gitu ya nah nah kalau nanti kita klip batal kita klip batal maka kita inginkan nah ini masih error ya karena prosedurnya belum ada kalau kita klip batal seharusnya tadi oke sebentar saya jalankan kalau kita klip batal seharusnya tadi ya ini ya kalau saya pilih dulu kalau kita klip batal seharusnya nanti ini dikosongkan dan ini juga dikosongkan nah bagaimana caranya kita buat dulu prosedur untuk tombol nah anda sudah paham ini prosedurnya seperti apa ya kita buat saja prosedurnya di oke di bawah ini kita buat saja oke seperti ini kita buat prosedurnya oke ini view sudah benar ya karena di atas ini sudah ada referensi view kalau masih belum silahkan ditambahkan supaya fungsi view disini bisa benar oke kita periksa tombol yang pertama tadi adalah apa tadi ya tampil dia tampil ini break kemudian yang kedua B B batal kemudian yang ketiga B keluar tutup ya ditutup nah untuk ditutup kita buat perintahnya dis finish untuk menutup form break oke untuk batal nah tadi sudah saya jelaskan kalau kita klik batal seharusnya tadi ini dikosongkan dan ini dikosongkan nah untuk mengosongkan nama berarti tinggal kita buat nama set text kita buat kosong ya kemudian supaya ini bisa kembali ke awal berarti tinggal kita panggil tadi nah tadi dia diwakili oleh spinner itu diwakili oleh kode ya berarti tinggal kita buat kode titik set adapternya adalah adapter kode oke seperti ini jadi adapter kodenya tadi kan sudah terbentuk ya di awal atau sudah kita deklarasikan tadi ini adapter kode oke ya disini juga tadi sudah terbentuk jadi tinggal kita panggil ulang atur ulang lagi adapternya atau spainernya buat kotaknya menjadi adapter kode ya jadi di dalam adapter kode tadi sudah kita gabungkannya dengan item-item dari kode dalam bentuk array ya nah coba kita coba run lagi jalankan oke masih dibaca oke kita pilih salah satu item lalu kemudian kita klik batal maka dikosongkan gitu ya oke kita klik maka dikosongkan gitu ya kemudian untuk tampil ini tampilkan pesan kita inginkan membuat semacam ada informasi ya yang ditampilkan tapi bukan kota dialog pesan ya hanya informasi biasanya ini disebut dengan toas ya nanti anda lihat bentuknya seperti apa di hp kita itu biasanya ada ya informasi misalnya dalam bentuk kota hitam kemudian ada tulisan di saat dibuat disitu dalam bentuk informasi informasi singkat ya jadi untuk membuat tampil pesan itu yang kita gunakan fungsinya atau referensinya adalah toas jadi kita perlu tambahkan referensinya terlebih dahulu jadi import android kategorinya tetap sama widget ya widget titik toas oke jadi informasi singkat ya toas ini merupakan informasi singkat nah coba misalnya kalau kita klik tampil kita mau tampilkan sebuah informasi singkat jadi kita buat disini toas titik make text jadi kita pilih yang pertama ini kemudian konteksnya kita pilih yang ini get application kemudian disini ada text nah disini kita ketik textnya selamat datang kemudian durasinya ini nah durasi toasnya ada dua model durasi toas ada yang yang long kemudian ada yang short jadi tampilannya itu berapa lama ada yang pendek ada yang agak lama contoh misalnya toas titik kita pilih saja yang ini yang short pendek ya kemudian kita buat disini titik so jadi kita tampilkan dia jadi ini tadi kita perintahkan toas itu buat textnya dari aplikasi kemudian textnya adalah selamat datang kemudian durasinya pendek short kemudian tampilkan itu ya contoh ya jadi konstruksinya tadi seperti ini contoh kita save all ya jangan lupa kemudian kita jalankan lagi oke kita coba klik tampil pesan klik nah ini deh selamat datang gitu ya nah bagaimana misalnya kalau ini ya saya pilih yang ini kemudian saya ambil text yang ditampilkan itu dari nama yang ditampilkan disini gitu ya berarti tinggal kita buat disini seperti tadi toas matex get application selamat datang atau kita bahas disini nama barang kita gabung ya nama barang kemudian di depan ini kita buat seperti ini seperti kemarin ya simbol tanda tambah atau penggambungan string nah tadi yang ini kalau di java dia diwakili oleh apa tadi nama berarti tinggal kita buat seperti ini nama get text to string oke jadi tinggal kita tambahkan ya perintah ini ambil string yang ada di variable yang ini yang nama sehingga kalau kita jalankan jadi kalau kita klik tampil pesan nah ini masih kosong ya karena nama barangnya kosong tapi kalau sudah kita isi misalnya nama barangnya seperti ini maka kita klik tampil pesan maka disini nama barang kulkas ya jadi nama barang kulkas jadi perhatikan saya coba seperti ini perintahnya supaya bisa kita ambil tulisan yang ada di sebuah variable yang mewakili objek misalnya tadi variable nama maka kita gunakan perintah get text to string ya sehingga kalau kita klik tampilkan pesan melalui toas tadi maka akan digabungkan seperti ini nah ini short tadi ya makanya agak cepat ya dia hilang oke nah kalau kita klik batal berarti ini dikosongkan kalau kita klik tutup aplikasi maka ini ditutup oke jadi seperti itu ya bagaimana membuat spiner kemudian bagaimana menggunakan kondisi di dalam sebuah spiner ya jadi tadi sudah kita contohkan disini konstruksi penggunaan kondisi if pada saat kita seleksi item-item si spiner ya mudah-mudahan bermanfaat sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih